Tercatat sebanyak 70 ribu warga Banten mengalami obesitas. Hal itu diutarakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti. Usai sosialisasi advokasi pelaksanaan imunisasi RV dan HPV di Hotel Ultima Ratu, Kota Serang, Rabu 26 Juli 2023. Menurutnya jumlah tersebut tersebar di 8 kabupaten kota. Namun yang paling banyak ada di wilayah Tangerang Raya. Ati menerangkan obesitas bisa menjadi pemicu penyakit pada tubuh seseorang. Salah satunya bisa menyebabkan kolesterol tinggi, hingga bisa menyebabkan gangguan jantung hingga strup. Kemudian obesitas juga bisa menyebabkan gangguan metabolisme tubuh dan akhirnya diabetes melitus. Ati menjelaskan, untuk mencegah terjadinya obesitas, perlu ada gerakan masyarakat sehat, misalnya melakukan aktivitas fisik. Kemudian mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Untuk orang tua, diminta memperhatikan anak-anaknya. Dalam hal konsumsi dan aktivitasnya. Obesitas ini adalah, kata orang bukan penyakit. Masyarakat taunya itu hal yang biasa, kemuk biasa. Padahal obesitas ini adalah bagian salah satu faktor resiko yang nanti pembawa malah ketak ke depan. Dengan berat badan yang berlebihan bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Ati juga mengungkapkan, pihaknya rutin melakukan pengecekan dengan pendekatan keluarga. Selain obesitas, penyakit lainnya juga perlu diperhatikan, seperti TBC dan HIV. Hendra Hermawan, Jurnalis Banton TV, dari Serang memberitakan.